Pertanyaan saya begini, setelah saya simak beberapa tahun Sampai sekarang, saya ada ganjalan yang ada dalam pikiran ini begini Yesus sebagai Tuhannya orang Berarti kayak video itu ya Bang? Toh ganjel toh ganjel toh gitu ya Bang? Iya Bukan ya Bang? Jadi begini, di dalam pikiran saya itu begini Apakah memang Tuhan Yesus itu katanya kan juru penyelamat sudah Tapi yang saya dengar itu, yang sering saya dengar begini Katanya dia penebus dosa, penebus dosa orang-orang yang beriman kepada dia Jadi yang saya tanyakan itu, penebus dosa itu dalam hal apa? Apakah penebus dosa yang akan datang? Apa yang telah lampau? Sebagai penebus dosa, dia datang ke dunia Bang Budas, Bang Budas Gak apa-apa saya tambahkan sedikit ya secara singkat Darah Tuhan Yesus yang tercura di atas keus salib itu Berkuasa mengampuni dosa seluruh umat manusia Mulai dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir Yang percaya kepadanya Kalau di perjanjian lama Tuhan Yesus adalah Yahweh Elohim Nah siapa yang percaya kepada Yahweh Elohim, ya dia selamat Di perjanjian baru, siapa yang percaya kepada Yahweh Elohim yang nama Yesus Kristus, dia selamat Karena darah Tuhan Yesus itu tidak perlu berulang-ulang dicurahkan di atas keus salib Cukup sekali, sesuai dengan firman Tuhan Di Ibrani 9 ayat 25 sampai 28 Saya bacakan ayatnya ya Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap haridat Allah Guna kepentingan kita Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan Tetapi sekarang Ia yang hanya satu kali saja menyatakan dirinya Pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja Dan sesudah itu dihakimi Demikian pula Kristus Hanya satu kali saja Mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi Tanpa menanggung dosa untuk Menganugerahkan keselamatan kepada mereka Yang menantikan dia Nah disini Tuhan Yesus mengorbankan dirinya Untuk menanggung dosa banyak orang Itu mulai dari Manusia-manusia dari Zaman Adam Zaman sekarang sampai zaman akhir Ah seperti itu ya lengkap sekali Terima kasih saudaraku Adonai Yesus hamas yang memberkati dan mengasihimu Kita ganti dulu sama yang lain Tepuk tangan buat buddhas yang cakep dan manis Terima kasih nih karena yang cantik Ya sama-sama Ingat ya yang percaya Kepadanya Kalau tidak percaya Yohanes 3.18 Ia tetap berada di bawah hukumannya Yaitu binasa Itu kata firman Tuhan ya Bukan kata saya saudaraku Saya hanya menyampaikan saja Ya selamat malam Um